Baik, kembali lagi bersama saya, Emilia Ohtoviana Bere, NIM 1803-03-0115 Mahasiswa Universitas Nusocendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sisiologi, Semester 6, Kelas C, Reguler Pagi Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan makalah saya tentang akar korupsi di NTT Baik, yang pertama, negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan Untuk terus mempertahankan nilai-nilai tersebut, tentu pemerintah yang memegang kekuasaan sekaligus masyarakat harus secara berdampingan memegang teguh prinsip tersebut Sebagai negara demokrasi yang menjadi pemegang kekuasaan dan disini mempunyai peran sebagai wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara lubar judil Artinya, langsung umum, rahasia, jujur, dan adil Yang pertama, akar masalah korupsi di Indonesia Kata korupsi tentu sudah tidak asing lagi untuk didengar Hampir seluruh negara di dunia pasti mengalami korupsi Tak terkecuali di Indonesia Bahkan seringkali masalah yang terjadi di Indonesia adalah karena korupsi Bukan rahasia umum lagi jika pemberitaan semua berisi tentang korupsi Karena korupsi sudah menjadi parasita yang sulit untuk dihilangkan Dan tentunya hal ini sangat menghambat pemerintah sendiri Harus lebih siap dan selalu waspada terhadap kasus korupsi yang selalu muncul Karena terkadang hukum di Indonesia belum bisa berjalan sesuai dengan seharusnya tumpul ke atas atau lanjut ke bawah Berbicara tentang akar korupsi Setelah negara Indonesia Republik Indonesia terberdiri Lapisan pembisnis lokal dalam keadaan lemah Satu-satunya warisan kolonial yang penting dalam mesin birokrasi Akar masalah korupsi itu terletak pada kelemahan pembisnis Yang diiringi dengan terlibatnya pejabat politik dan birokrasi dalam pemupukan bisnis Ada beberapa tahapan Ini sebagai penancapan akar korupsi Seperti pemerintahan yang terbentuk kemudian melahirkan elemen politik Yang mencoba menggelar program ekonomi Seperti program benteng Yang kedua gagalnya program itu Selanjutnya elemen politik dalam pemerintahan Mencoba mengusung Seperti ekonomi terpimpin Pada tahun 1959-1965 Dengan label ekonomi terdiri dari kaki sendiri Atau berdikari bertumpu pada buruh, tani, dan pengusaha Serta menggarek jargon terisakti yang berdaulat dalam politik Yaitu berdaulat dalam politik Berdikari dalam ekonomi Dan berkepribadian dalam keberdayaan Yang ketiga Pengulingan Soekarno dan rangkaian Pembatayan politik Menyeret ekonomi ke dalam kekuasaan modal asing Sejak 1967 Baik Yang berikut Pakar hukum tata negara yang bernama Sainal Arifin Mukhtar menyebut ada tiga akar masalah korupsi di Indonesia Yaitu akuntabilitas yang rendah karena level pendapatan yang rendah Yang kedua Desentralisasi yang tidak disertai mekanisme pengawasan Dan yang ketiga Kutukan sumber daya alam Yang berikut akar korupsi di kabupaten NTT Saya ambil contoh kasusnya tentang perdagangan manusia dan korupsi di NTT Peristiwa itu terjadi hampir bersamaan waktunya akhir pekan Minggu kedua Februari 2018 Di Surabaya Merianusai sebagai Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur Sekaligus calon gubernur NTT Yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Atau Dugaan Suap untuk sejumlah proyek di Ngada Di bukti Mertajam Pulau Punang Malaysia Adelina Lishaw Perempuan 21 tahun Asal Timur Tenggah Selatan Yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia Ditemukan tak berdaya di amparan rumah majikan Dengan sejumlah luka dan tubuh lemas kurang gisi Di rumah sakit Nyawa Adelina tak bisa diselamatkan Yang menghubungkan Merianus dan Adelina adalah korupsi Merianus ditangkap karena dugaan korupsi Sedangkan Adelina adalah Perempuan yang terjebak dalam Sindikat Perdagangan Manusia Karena kemiskinan akut Yang salah satunya diakibatkan oleh korupsi di NTT Terkaitan itu tidak ngada-ngada Kantor PBB untuk Pemberantasan Narkotik Dan Kejahatan Tradisional Transjonasional Yang menyejajarkan tindak pidana korupsi Dan perdagangan orang dalam kategori kejahatan Sering serius yang bersifat transnasional Kisah Adelina Seperti cermin Yang dicerminkan tadi Di atas Korutata Kelola Penempatan buruh migran Khususnya di NTT Yang batas perbedaannya Sangat tipis dengan operasi Perdagangan manusia Sejak awal ada Kesimpang siuran Informasi mengenai Daerah asal Adelina Mulanya disebut Dari Medan Kemudian Dikoreksi berasal dari NTT Lalu terungkap pula bahwa Dokumen perjalanannya Pernah dibuat Di Bliter Jawa Timur Dugaan lain yang memperkuat Bahwa Adelina adalah Korban sindikat perdagangan manusia Adalah keterangan mengenai usianya Jika saat kematiannya Usia Adelina sudah 21 tahun Dan Kementerian Ketenaga Kerjaan Menyatakan bahwa Adelina keluar masuk Malaysia Sejak 2014 Kemungkinan besar Adelina Masih dibawa umur Sampai saat pertama kali Bekerja Kisah ini persis seperti Yang dialami oleh Wifrida Soik Buruh migran asal belu Yang berterbebas dari hukuman mati Di Malaysia karena terbukti Masih dibawa umur saat dikerjakan Baik Sekian dari penjelasan saya Jika ada kesalahan Mohon Dimaafkan Dan Tolong kasih mesukan Sampai jumpa Lagi di next video Terima kasih